Proyeksi hitam mendengus dingin Huff, apa yang membuatmu gugup? Aku tidak mengatakan untuk membiarkanmu melakukannya Tuan, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Penatua Hei Yu segera berkata lagi Tuanku, Anda memang bisa membunuh Kinchen itu dengan tangan Anda Namun, mau tidak mau akan terkena penutup tiang api Begitu pilar api menjadi kuat Tiang pilar api yang mencapai langit sangat menakutkan Dan Tianzun tak akan sanggup menanggungnya Ini adalah dasar dari ranah rahasia markas besar Tiangong Siapa bilang kursi ini akan menembak di bawah lingkup pilar api tiang yang mencapai langit ini Bahkan jika sosok hitam di depannya hanyalah sebuah proyeksi Semua orang merasakan cibiran dalam proyeksi hitam itu Tuanku, apa maksudmu? Elder Blackfeather dan yang lainnya tertegun Salah satu tetua mengerutkan kening dan berkata Tuanku, apakah Anda bermaksud membiarkan Kinchen ini meninggalkan dunia rahasia markas sebelum melakukannya? Proyeksi hitam mencibir Bagaimana dengan otakmu? Meskipun alam rahasia markas semuanya diselimuti tiang api langit Namun, pasti ada beberapa tempat yang tidak dapat ditembus oleh tiang api Menara Guyu Mendengar ini, Elder Blackfeather tiba-tiba berseru Rupanya kamu masih punya otak Tuanku, apakah Anda ingin melakukan sesuatu dengan Kinchen di pagoda Guyu itu? Penatua Hei Yu dan yang lainnya menghirup udara Tetapi mata mereka memadat Ini benar-benar oke Menara Guyu Itu adalah harta karun teratas di ranah rahasia markas besar tiangong Itu telah berdiri di ranah rahasia markas selama ribuan tahun Menara kuno ini terbagi menjadi sembilan lantai Setiap lantai adalah ruang yang luas Berlapis-lapis, berisi roh jahat yang mengerikan Karena pemurnian di pagoda Yu Kuno Persepsi dan kecepatan pemurnian akan sangat meningkat Jadi di pagoda Yu Kuno Ada banyak master pemurnian yang bekerja selama berhari-hari untuk berlatih dan menyempurnakan Dan karena luasnya pagoda Guyu Tidak ada yang bisa menggoyakannya dari zaman kuno hingga saat ini Dan bahkan guru Sen Gong Tianzun pun tidak dapat mengendalikannya Ini juga membuat segala sesuatu yang terjadi di pagoda Guyu tidak dapat dipantau Atau bahkan terhubung ke pilar api surgawi Jika sosok hitam tepat di pagoda Yu Kuno itu Sangat mungkin untuk membunuh Qin Chen Dan itu tidak akan menarik perhatian Tong Tian Ji Huo Su Tidak akan ada yang tahu siapa pembunuhnya Satu-satunya masalah adalah jabatan Qin Chen Itu terlalu kuat Jika Qin Chen jatuh di pagoda Yu Kuno Maka semua wakil kepala olai yang memasuki pagoda Yu Kuno Selama waktu itu akan diperhatikan Dan sosok hitam kemungkinan besar akan terungkap dalam penyelidikan selanjutnya Aku tidak tahu apa yang orang dewasa butuhkan untuk kita lakukan Kata Elder Blackfeather membungkuk Bujuk, rayu Qin Chen itu ke pagoda Yu Kuno Selama dia memasuki pagoda Yu Kuno dan membawanya ke area di mana aku berada Dia akan mati Kata sosok hitam Bujuk Qin Chen ke menara Guyu Gumam Penatua Hei Yu dan yang lainnya saling memandang Ragu-ragu di mata mereka Sosok proyeksi hitam memandang para tetua yang tampak terkejut dan berkedip di depan mereka Dan tidak bisa menahan cibiran Aku tahu apa yang kamu pikirkan Tidak lebih dari memasuki pagoda Yu Kuno Meskipun Anda dapat menghindari perisai pilar api yang melewati tiang Tetapi Anda tidak dapat menyembunyikan keberadaan Anda Lagi pula, setiap orang yang memasuki pagoda Yu Kuno harus terdaftar Selama Qin Chen jatuh di pagoda Yu Kuno, Tianzhuo pasti akan marah Dan bahkan penguasa surgawi dari pekerja dewa akan terkejut Saat itu, semua orang akan diselidiki Terutama kalian para tetua yang mendorong Qin Chen untuk memasuki pagoda Yu Kuno Tujuan utama, dan apa yang Anda takutkan, adalah petunjuk yang dilihat oleh Lord Shen Gong Tianzun Semua orang menundukkan kepala, tetapi tidak ada yang berbicara Sebenarnya, ini adalah kekhawatiran mereka Tujuan mereka untuk efisiensi iblis adalah untuk meningkatkan diri mereka sendiri Kemudian, mereka ditarik ke dalam jurang sedikit Nyatanya, banyak orang tidak seperti berlindung pada setan pada awalnya Tetapi dikelilingi oleh mereka Orang-orang tersihir, dan lambat laun jatuh ke dalam konspirasi iblis Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah tenggelam terlalu dalam Dan mereka tidak bisa melakukannya lagi Karena itu, mereka hanya bisa melayani setan Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka rela mengabdikan hidup mereka untuk setan Penunjukkan Qin Chen sebagai penjabat wakil ketua Allah Sudah cukup untuk melihat posisinya di mata ketua Allah Begitu Qin Chen benar-benar jatuh di pagoda Yu Kuno Tiamong pasti akan terguncang Poin ini, kursi ini sudah memikirkannya Yakinlah, kursi ini memiliki caranya sendiri Ucap sosok bayangan itu Semua orang melihat ke atas Tuan berkata dia punya cara Apa solusinya? Tanya Elder Hitam Kursi ini bisa memprovokasi kerusuhan roh jahat di Menara Guyu Ucap proyeksi Hitam berkata dengan sungguh-sungguh Kerusuhan roh jahat terakhir terjadi sepertinya lebih dari 9.000 tahun yang lalu Nyatanya kali ini kerusuhan roh jahat juga cepat Bahkan banyak penyuling sedang menunggu untuk bersiap Namun, tidak ada yang tahu kapan huru-hara itu akan terjadi lagi Dan hanya bisa menunggu dengan sabar Dikabarkan bahwa hanya penguasa Kisuchi yang dapat dengan mudah mengontrol waktu kerusuhan Tetapi menghabiskan banyak uang Dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya Sekarang, proyeksi hitam ini sebenarnya mengatakan bisa menyebabkan kerusuhan hebat Begitu apa yang dikatakannya benar Selama kerusuhan roh jahat dipicu Maka semua yang kuat di Tiamong akan memasuki pagoda Guyu Pada saat itu, jika Kin Chen jatuh di antara begitu banyak penatua dan diaken di pagoda Guyu Bahkan jika guru Sengong Tianzun mampu Tidak mungkin menemukan mereka dari semua penatua dan diaken Selain itu, bahkan jika mereka membawa Kin Chen ke pagoda Guyu Tidak akan ada masalah dengan motif mereka dalam kasus kerusuhan roh jahat Kursi ini memiliki caranya sendiri Anda tidak perlu khawatir tentang ini Lakukan saja Ketika suaranya jatuh Proyeksi hitam langsung menghilang di aula Penatua Blackfeather saling memandang Beberapa orang berdiskusi secara rahasia untuk sementara waktu Dan sekelompok orang segera meninggalkan istana dan terbang menuju kediaman Kin Chen Di rumah Kin Chen, Shen Yan Di Zun, apakah Anda yakin Tuan Tianzun Sen Gong belum memurnikan balai harta karun? Kata Kin Chen memandang Shen Yan Di Zun dengan ekspresi membunuh Kali ini sungguh memalukan Dia diam-diam mencoba mengendalikan hal-hal di aula harta karun Sebagai master dari aula harta karun, Tianzun Sen Gong pasti bisa merasakan bahwa itu Kin Chen, seorang wakil master aula, benar-benar mencoba menjarah hartanya Saya khawatir akan memalukan untuk melihatnya lain kali Zen Yan Di Zun tersenyum pahit dan berkata Sejauh yang saya tahu, pemurnian aula harta sangat sulit Master Tianzun hanya memiliki jejak fungsi aula harta karun Ini diketahui semua orang, dan pengrajin kuno Tianzun terakhir kali mengatakannya secara tidak sengaja Kin Chen mengerutkan kening Tidak mungkin tidak ada yang tahu tentang olah harta karun yang ternyata telah disempurnakan oleh para dewa Kalau begitu, apakah Anda tahu rahasia besar? Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa kamu ada hubungannya denganku sebelumnya, ada apa? Tanya Kin Chen Zen Yan berkata dengan suara serius, bukankah kamu membiarkanku menyelidiki Ji Wuxu dan yang lainnya? Kata Zen Yan Di Zun Kin Chen tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang di pupilnya, dan buru-buru berkata Apa kamu punya berita dari mereka? Merasakan wajah jelek Kin Chen, dia menjawab dengan jujur Saya juga menggunakan hubungan itu untuk menyelidiki rahasia di luar markas Tetapi juga tidak ada berita tentang Ji Wuxu dan lainnya Kin Chen tiba-tiba berdiri, dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak darinya, seperti lautan luas yang tersapu, mengejutkan dunia Wajah Zen Yan Di Zun kaget dan menatap Kin Chen dengan takjub Pada saat ini, Kin Chen penuh dengan aura pembunuh, dan sepasang niat membunuh yang dingin muncul di matanya Apa yang terjadi? Jelas dinyatakan bahwa Wuxu dan yang lainnya telah pergi ke markas Tiangong Tetapi ketika mereka tiba, Zen Yan Di Zun tidak dapat menemukan Wuxu sama sekali Mata Kin Chen berkedip, dan berbagai pikiran muncul di dalam hatinya Mungkinkah mereka mundur ke dunia rahasia atau di suatu tempat, jadi kamu tidak bisa mengetahuinya Zen Yan Di Zun buru-buru berkata, jangan khawatir, meskipun saya belum dapat menemukan Ji Wuxu di mana mereka sekarang Tetapi saya telah menanyakan tentang mereka Mereka memang datang kerana rahasia markas besar, tapi mereka segera pergi Dan saya tidak tahu secara spesifik, tetapi dikatakan bahwa perintah ini dibuat oleh guru Sen Gong Tianzun sendiri Sepertinya Yu Kiansu dan Ji Ruyu dibawa bersama mereka Setelah tiba di warisan kekuatan lain, mereka menerima warisan tersebut Mendengar itu, Kin Chen bahkan lebih bingung, kekuatan yang mana itu Markas besar Tiangong sangat kuat, bahkan Tian Zun yang kuat pun bisa belajar banyak di sini Mengapa Sen Gong Tianzun mengirim mereka ke pasukan lain Dengan basis kultifasi Kiansu dan yang lainnya, tidakkah Sen Gong Tianzun akan begitu peduli Apa tujuannya? Tanda peringatan di hati Kin Chen naik, dan dia bisa merasakan bahwa pekerja ilahi Tianzun ini tampaknya memperhatikan dirinya sendiri Sejak saya kembali ke markas Tiangong, sepertinya sudah diatur Inilah yang dirasakan Kin Chen setelah mempraktikkan jalan takdir Jika aku tahu kekuatan yang mana, aku akan memberitahumu Zen Yan di Zun buru-buru berkata Namun, pengrajin kuno Tianzun mungkin mengenal beberapa orang Anda dapat bertanya kepadanya, menurut apa yang saya temukan, kemana mereka pergi Kekuatannya sangat misterius Kin Chen berpikir, baiklah, saya akan pergi ke istana pengrajin kuno Tianzun Kin Chen baru saja mulai pergi, dan tiba-tiba Kin Chen berhenti Ada seringai di sudut mulutnya Dia mengangkat kepalanya, pandangannya seolah menembus Manshen, melihat keluar Manshen Menarik, mengapa mereka datang? Itu adalah mata-mata iblis, akhirnya tidak bisa menahannya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.